Shalom, apa kabarmu semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan damai sejahtera Tuhan, amin. Itu yang menjadi doa saya, karena saya rindu semua rekan saudara-saudara saya dalam Tuhan, semua dalam keadaan sehat, amin. Saya ingin menyapa lebih dahulu untuk saudara-saudara saya yang hari ini tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pekabaran Injil Kepedalaman, tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati Tuhan. Saya juga ingin menyapa semua rekan-rekan saya, juga jemaat MCC, Mission Compassion Community yang ada di bawah ini, kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya dalam keadaan sukacita, amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul, Memandang Tuhan. Kiranya saudara diberkati dengan ayat yang saya bacakan maupun dalam pemaparan berikut ini. Tuhan memberkati saudara. Ayat yang saya ambil dari kitab Ayub 42, ayat 5, satu ayat saja. Ayat ini berbicara demikian. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Ayat ini singkat tetapi sungguh luar biasa dalam pengertiannya, saudaraku. Dikatakan bahwa Ayub berbicara mengakui secara pribadi dan sungguh-sungguh di depan semua orang, bahwa dikatakan ia mengalami apa yang artinya bertemu dengan Tuhan. Ayat ini mengatakan hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Saudaraku, Ayub mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ayub yang mengalami namanya the next level. Kalau level yang sebelumnya dia hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang. Sebenarnya, saudara, kata ini juga sedikit menggelitik dalam hatimu apabila saudara hanya menjadi jemaat yang pasif saja, yang duduk, mendengar, dan mencelah, saudaraku. Duduk, mendengar, dan melakukan itu bagus. Duduk, mendengar, mengkritik, dan mencelah. Wah, itu kurang bagus, saudaraku. Dalam level yang sebelumnya, Ayub mengalami bahwa dia mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan dari orang, dari kata orang, saudaraku. Saya rasa, saudaraku, setiap perubahan orang, atau setiap turning point orang masing-masing, saudaraku. Saya mau katakan ketika saya dulu datang kepada Tuhan lewat pujian. Jadi, saya mendengar pujian itu, saya tersentak hati saya, saya tersentuh hati saya, mendengar pujian-pujian rohani, dan saya mulai mencari Tuhan. Tetapi sama, saudaraku, posisi saya sama dengan Ayub, hanya mendengar dari kata orang. Walaupun lewat pujian yang isinya firman Tuhan, walaupun lewat kutbah-kutbah orang, hanya mendengar saja, saudaraku. Saudaraku, memang iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mendengar firman Tuhan, saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana timbul iman, saudaraku? Ayub mengakui bahwa dia mendengar cerita tentang kebenaran Tuhan, itu dari kata orang. Ini tidak salah, saudaraku. Saudarapun mungkin hari ini juga diajak oleh orang untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, dari kata orang. Mungkin saudaraku juga mulai menjadi percaya dari kata orang. Ayub menjelaskan di sini, bahwa hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, ini sudah beda, saudaraku. Tetapi sekarang, now, sekarang, now, sekarang, saudaraku, mataku sendiri memandang engkau. Tetapi sekarang, ini perubahan, saudaraku. Orang yang sebelumnya hanya mendengar, mendengar, mendengar firman Tuhan, dari orang ngomong, dari melihat Youtube, dari orang cerita, dari kesaksian dari buku-buku, dari traktat, ataupun dari khutbah yang dia dengar, dia mendengar dari orang lain, atau dari orang saja. Tetapi sekarang, luar biasa, saudaraku. Tetapi sekarang, Ayub sendiri, matanya memandang Tuhan. Amin. Ayub ada suatu perubahan yang ajaib, bahwa firman itu tidak hanya didengar dari kata orang, tetapi yang menjumpai sendiri, bahwa matanya memandang Tuhan. Haleluya. Saudaraku, memang kita mengikut Tuhan, jangan ikut-ikutan. Haleluya. Ikut Tuhan, jangan ikut-ikutan. Saya kebanyakan melihat di dalam KKR yang saya lakukan, saya mengajak artar calling, siapa ingin didoakan, silahkan maju ke depan. Itu awalnya sulit. Mereka tengok kanan-kiri, siapa yang mau maju ke depan. Mereka dalam sikap doa, matanya melirik kanan-kiri, siapa yang maju ke depan. Tetapi begitu banyak orang maju ke depan, mereka ikut-ikutan, saudaraku. Kekristenan, bukan ikut-ikutan. Haleluya. Saudara, mencari Yesus, jangan ikut-ikutan. Saudara, tidak akan dapat apa-apa, kalau sudah hanya ikut-ikutan. tetapi mencari Yesus dengan sungguh hati, sebuah keputusan, sebuah komitmen pribadi, bertemu dengan Tuhan. Amen. Suatu komitmen, suatu keputusan, saya mau bertemu dengan Tuhan. Ada satu lagu, Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amen, saudaraku. Mengikut Yesus itu keputusan, bukan keputusan suami, boleh ke gereja, bukan keputusan suami, saudara, boleh aktif, di dalam pelayanan, ataupun sebaliknya, bukan karena keputusan istri, diizinkan, saudara melayani. Saya rasa tidak, suatu. Pelayanan, keputusan mempercaya Yesus, adalah keputusan pribadi. Amen. Karena kita nanti bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Ketika kita pada pengadilan Kristus, saudara pribadi, tidak ajak istrimu, tidak ajak suamimu, saudara pribadi. Amen. Mengerti, saudaraku? Jadi, saudaraku mengikut Yesus, itu keputusan pribadi. Amen. Kita mengucap syukur, karena di negara kita, di Indonesia, ada perlindungan undang-undangnya, ketika kita memutuskan untuk beragama. Jadi, saudaraku, itu keputusan pribadi. Saudara saya mau katakan demikian, ketika Ayub bicara ini, Ayub bukan dalam keadaan berkelebihan, Ayub bukan dalam keadaan berkelimpahan, Ayub dalam keadaan mengalami pencobaan yang besar, anak-anaknya mati, yang 10 orang, istrinya mengumpat untuk supaya Ayub menyumpai Tuhan, supaya meninggalkan Tuhan, Ayub dengan penyakit kulit dan boroknya, dia setiap hari menggaru-nggaru dengan beling, Ayub dalam keadaan yang berat. Saudaraku, sangat sulit, orang ketika dalam keadaan yang berat, ketika orang dalam keadaan sakit, dia butuh pertolongan orang lain, dia butuh nasihat orang lain, dia butuh firman yang disampaikan orang lain, tetapi Ayub beda, ketika dalam keadaan kesulitan, keadaan kesukaran, keadaan kesakitan, penderitaan, dia bertemu dengan Tuhan. Ayat ini luar biasa, saudaraku, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja, tetapi sekarang, aku atau mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ketika dalam penderitaan yang berat itu, dia menemukan Yesus dalam hidupnya. Di dalam tekanan yang berat itu, saudaraku, saya mau katakan gini, kalau tekanan diceritakan kepada istri kita, atau tekanan itu diceritakan kepada anak dan suami kita, itu tidak seutuhnya, saudaraku. Kadang kalau kita lihat istri kita sangat, yang kita kasih ini, tidak mampu menerima hal yang berat dan hidup kita, kita pasti tidak seutuhnya menceritakan penderitaan itu. Kita dibuat agak sedikit bagus, dipermoy, agak ditampilkan lebih bagus, tidak terlalu berat. Ayub ini, ketika dalam penderitaan, dia pun sama. Dia tidak menyalahkan siapapun, tetapi dia mencari tahu keadaan ini dengan Tuhan. Dia mencari tahu sungguh-sungguh keadaan ini dengan Tuhan. Dan saudaraku, dia merenungkan firman yang didengar dari orang lain. Dia merenungkan siang dan malam, dia terapkan dengan penderitaannya. Lalu firman Tuhan katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, luar biasa, saudaraku. Dia bertemu sendiri dengan Tuhan, ketika di dalam keadaan belum berubah. Ketika keadaan masih sama, ketika keadaan masih tercepit, keadaan masih di dalam keadaan sukar dan penderitaan, tetap sama. Dia bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, orang dalam kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, dia butuh orang lain. Dia butuh pertolongan orang lain. Ayub tidak. Dia mencari pertolongan yang hakiki, yang datangnya daripada Yesus. Dia mencari pertolongan yang sungguh-sungguh, yang bukan hanya dari kata orang, tetapi dia cari sendiri. Benar tidak ini pertolongannya? Dan benar. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat, memandang Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, memandang, berarti ada jarak, saudaraku. Beda melihat. Tapi memandang, ini berarti ada jarak, saudaraku. Dalam kitab Lukas, fasalnya 18, dikatakan ayatnya 13, tetapi, jadi ini bedanya dengan orang yang, orang yang rasa dirinya rohani, tetapi pemungut cukai itu, berdiri jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14, Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang, pulang dari baik Allah, pulang dari bertemu dengan Tuhan, ke rumahnya, orang ini pulang ke rumahnya, sebagai orang, yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, pemungut cukai ini, merasakan dirinya, tidak layak. Ketika Ayub memandang Tuhan, dia tahu dirinya tidak layak, saudaraku. Ketika pemungut cukai ini, tidak berani menengadah ke langit, dia memukul-mukuli dirinya, dia berdiri jauh dari mitzbah Tuhan. Dia jauh, dia takut sekali. Dia menghormati. Karena dikatakan, dia merendahkan diri. Saudaraku, saya rasa, pemungut cukai bukan orang miskin, saudaraku. Pemungut cukai punya banyak uang, saudaraku. Tetapi, dia lihat jiwanya, dirinya, tidak layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Berdiri jauh, berdiri jauh-jauh, itu di dalam bahasa aslinya, histemi. Yang artinya, berdiri jauh, itu artinya, menghormati, saudaraku. Menghormati Tuhan. Saudara, kalau saudara, dapat tamu, atau bertamu, dengan seorang pejabat, sikap duduk, saudara, harus beda. Kalau pejabatnya, boleh menyandarkan, badannya, di kursi, saudara, tidak boleh ikut menyandarkan, santai. Saudara, harus dengan sikap, listen carefully, dengan sikap, tidak boleh menyandarkan, badan saudara, di, sandaran kursi, istirahatku. Kalau saudara, makan, dengan seorang pejabat, atau orang terhumat, saudara, tidak boleh langsung, aduh enak ya makanannya, Pak, saya suka dengan ini, saudara harus banyak diam. Sampai yang punya rumah, atau orang yang terhormat itu, mengatakan, silahkan makan, baru saudara makan. Ketika yang tuan rumahnya, atau yang orang terhumat itu, ngajak ngomong dengan saudara, saudara, jangan makan terus, jangan munyah terus, saudara harus berhenti. Dan saudara mendengar. Dan pelan-pelan munyah, untuk saudara telat, sehingga saudara bisa menjawab. Dan apabila ya orang yang terhormat, atau orang yang mengundang saudara makan itu, sudah selesai, saudara harus ikut selesai. Saudara, saya pernah diundang makan di istana presiden. Jadi, saya tahu menempatkan, belajar menempatkan diri, saudara ku. Saya tahu bagaimana sikap duduk, table mannernya itu harus tahu, saudara ku. Nah, saudara, ketika pemungut cukai ini di baik Allah, tidak ada satu peraturan, orang berdosa berdiri jauh, tidak. Tetapi, dia merasakan bahwa dirinya tidak layak, untuk datang di mitzbah Tuhan. Dia berdiri jauh, sama, memandang dari jauh, saudara ku. Bahkan dikatakan, memandang ke langit, dia tidak berani, dia rasa dirinya tidak layak. Itu yang disenangi oleh Tuhan. Orang yang merasa dirinya, itu yang disenangi Tuhan. Orang yang merendahkan diri. Saudara-saudara, kalau doa, sikap doa saudara, lipat tangan, dan tutup mata. Itulah adalah sikap yang diajakan oleh, bangsa Jerman pada waktu itu. Kalau sudah yang namanya, saudara sudah melipat tangan begini, itu hatinya tidak bisa diganggu. Artinya saudara sementara berhubungan dengan Tuhan. Tetapi saudara ku, banyak orang yang lipat tangan, tapi hatinya tidak ke situ. Hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk doa, untuk berhadapan dengan Tuhan, itu dengan hati yang rendah hati. Ketika sudah berdoa, tetapi Tuhan, Tuhan kan tahu, saya itu begini loh Tuhan, saya begini loh Tuhan, saya tidak bisa Tuhan, kalau mengampuni orangnya kayak gitu Tuhan. Saudara harus rendah hati. Saudara harus katakan, saya tidak punya apa-apa. Saya orang biasa, saya orang yang patut dihukum. Saya yang patut dihukum. Tetapi karena anugerahmu, saya diselamatkan. Berarti saudara menerima anugerah itu, saudara harus sungguh-sungguh, namanya rendah hati dihadapan Tuhan. Ketika Ayub mengatakan, tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau, memandang Tuhan. Memandang adalah memberikan tempat terhormat bagi Tuhan. dalam kata yang sebenarnya dikatakan haraah, haraah atau rahau, haraah atau rahau, saudaraku. Yaitu memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memandang engkau, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata yang sama haraah itu, dituliskan sebagai arti, yaitu beribadah. Beribadah. Saudara, kalau bertemu dengan orang, bukan beribadah. Tapi ketemu dengan Tuhan itu beribadah. Ada satu peraturannya, ada satu caranya, bertemu dengan Tuhan. Tidak boleh sembarangan, saudara. Saudaraku, kalau imam-imam tidak layak, pada zaman Tabernake Musa, dikatakan, dia tidak layak, dia mati, saudaraku. Bertemu Tuhan bisa mati, saudaraku. Bahkan orang, kalau perjauhan kudus, engkau tidak menghormati bahwa itu tubuh dan darah Tuhan. Banyak diantara orang-orang yang sakit dan mati, itu firman Tuhan katakan. Jadi kata menghormati ini penting sekali, saudaraku. Makanya Ayub katakan, dia memandang engkau. Ini artinya beribadah. Dia mempersiapkan diri. Dia perhatikan dengan baik-baik. Saudara, ketika Ayub mengatakan, Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa, saudaraku? Artinya ada sebuah sukacita yang besar, karena dia menemukan Tuhan. Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa, karena dia menemukan Tuhan. Haleluya. Ini ketemu. Antara Tuhan ketemu dia, dia ketemu Tuhan. Banyak orang, Tuhan dah bertemu, tapi orang itu tidak mau ketemu Tuhan. Banyak kadangkala Tuhan ingin menolong kita, kita tidak mau ditolong. Kita dengan kekuatan kita sendiri. Banyak kadangkala Tuhan mau menyembuhkan, kita tidak mau disembuhkan. Kita percaya dengan cara kita sendiri. Banyak persoalan yang kita tidak mau menyerahkan kepada Tuhan. Kan Anda sebenarnya yakin, saudaraku? Ketika engkau angkat tangan menyerah, Tuhan turun tangan. Tetapi banyak kadangkala kita katakan, kita berusaha dululah, berusaha dulu. Saudara, berusaha sampai kapan? Kalau itu jalan tertutup, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang namanya kesulitan, ya kesulitan, saudaraku. Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa dikatakan biasa? Karena Allah memberikan jalan keluar. Karena Allah memberi pertolongan, makanya pencobaan-pencobaan itu menjadi biasa. Tetapi kalau saudara tidak bertemu dengan Tuhan, pencobaan biasa menjadi pencobaan yang luar biasa. Karena engkau tidak bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika Ayub mengatakan, tetapi sekarang mataku memandang engkau, ia memiliki sukacita yang sangat besar. Karena dia memandang Tuhan. Dia sendiri punya gairah untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti Sakeus, saudaraku. Sampai naik pohon, ingin ketemu Tuhan. Seperti seorang wanita yang pendaraan, ingin bertemu dengan Tuhan di antar kerumuran. Banyak dia memegang jumbai dari jubah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bentuk sukacita. Saudaraku, banyak orang-orang Kristen tidak bisa mendefinisikan sukacitanya itu setiap. Saudara, saya mau katakan sukacita ini sebenarnya bukan sukacitamu. Bukan. sukacita ini bukan sukacita yang saudara alami, saudara mendapat sesuatu yang menguntungkan saudara, lalu saudara katakan sukacita. Sukacitanya beda. Saya ingin tunjukkan, saudaraku, bahwa ketika Yohanes, dia melakukan perbuatan Tuhan, dia menjalankan pekerjaan dalam Yohanes 3, ayat 29 sampai 30, itulah sukacita dan sekarang sukacita itu penuh. Ia atau Tuhan harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sukacitanya beda, saudaraku. Sukacitanya dia dapat membesarkan nama Tuhan. Sukacitanya dia dapat meninggikan nama Allah. Itu sukacita yang besar. Dia dapat terus mengakungkan nama Yesus. Bukan dirinya, saudaraku. Itu sukacita besar. Bukan kesuksesan. Kesuksesannya meninggikan nama Yesus. Membesarkan nama Yesus. Itu sukacita. Sudah mengerti? Mungkin saudaraku baru mengerti, bahwa dikatakan sukacita Yohanes ini adalah sukacita di mana Tuhan makin bertambah besar dan dirinya makin kecil. Ini, saudaraku, sukacita. Bukan saya tambah besar, saya makin dicintai orang, saya makin diberkati, saya makin dilihat orang, tambah senang. Enggak, saudaraku. Sukacitanya itu Tuhan makin dilihat orang. Ditinggikan. Tuhan makin dipermulyakan. Itu sukacitanya orang Kristen. Amin. Kita mudah sekali bicara haleluya. Kita mudah sekali juga bicara amin. Orang bisa saja mengatakan amin, amin. Ngomong amin itu kayak latar amin, amin. Orang ngomong baik, amin. Saudara, amin yang paling besar kalau saudara lihat, nama Tuhan ditinggikan. Amin, haleluya. Nama Tuhan diagungkan. Bukan diri saudara yang diagungkan. Bukan gambar saudara dipacang di jalan-jalan. Puji Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan mengangkat saya. Enggak, saudaraku. Sukacitanya itu adalah nama Tuhan ditinggikan. Nama Yesus menjadi dimasyurkan. Haleluya. Saudaraku di dalam kitab kisah para rasul 16, ayat 17 dan 18, dikatakan demikian. Aku akan mengasingkan engkau. Ini kata Tuhan. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ini kan lucu, saudaraku, ayatnya. Tuhan dikatakan mengasingkan Paulus dari bangsa-bangsa lain dan dari bangsa ini. Tetapi Tuhan juga akan mengutus kepada mereka. Mengapa diasingkan dulu? Karena dia perlu belajar untuk memandang Tuhan. Itu, saudaraku. Sebelum dia diutus Tuhan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, dia perlu ketemu dengan Tuhan sendiri, saudaraku. Saudaraku, dia ceritakan dengan Raja Agripa. Dia katakan dalam ayatnya 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepada ku, kepada Tuhan, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Ayat 18, untuk membuka mata mereka. Sebelum membuka mata mereka, dia harus dibukakan matanya sendiri, saudaraku. Ayat 19, dikatakan demikian, Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudaraku, saya mau katakan, Paulus tidak melihat Tuhan, tetapi Paulus mendengar suara Tuhan. Paulus tidak melihat Tuhan, karena yang dilihatnya terang, tetapi dia mendengar suara Yesus, karena Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena dia menganiaya gereja Tuhan. Dia bunuh orang-orang Kristen, dia bunuh Stefanus, saudaraku. Dengan pendengaran, saudaraku. Bukan penglihatan. Jadi, tapi Paulus menceritakan kepada Raja Agripa, dengan penglihatan itu, aku tidak pernah tidak taat. Jadi, dia taat. Sejak dia, apa? Turning point, dia bertemu dengan Tuhan, dia taat. Dia tidak perlu lihat Tuhan berkali-kali. Sekali saja dia mendengar suara Tuhan, dia katakan, dengan penglihatan dari surga itu, aku tidak pernah tidak taat. Artinya, dengan pertemuan dengan Tuhan itu, dia tidak pernah tidak taat. Dia taat. Jadi, seseorang yang bertemu dengan Tuhan, itu merubah the whole life-nya, merubah keseluruhan hidupnya. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia menjadi taat. Saudaraku, dengan penglihatan dari surga, yang diujudkan sebenarnya dia mendengar suara Yesus, dia tidak pernah tidak taat. Hatinya berubah. Turning point, segala pikiran, segala idealismenya, segala apa yang dirancangkan, berubah. Sejak bertemu dengan suara Yesus itu. Saudaraku, sama dengan Ayub. Dulu dia mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Tetapi sekarang, mataku memandang Tuhan. Now, dia lihat Tuhan. Sekarang, dia lihat Tuhan. Sudah saya mau katakan, saudara jangan tunggu. Berikan, waktu Tuhan. Supaya saudara melihat Tuhan. Memandang engkau, bukan dari kata orang, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Jangan dari kata orang, jangan latah. Tetapi saudara bertemu sendiri dengan Tuhan, itu paling penting. Saudara ketemu, memandang sendiri kekuatan Tuhan, memandang sendiri pertolongan Tuhan, itu paling penting, saudaraku. Karena itu yang merubah. Mengapa saya bisa setia, saudaraku? Mengapa saya bisa setia 30 tahun, tetap ikut melayani Tuhan? Walaupun tantangan, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup saya, untuk memisahkan saya, untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi saya tak. Kenapa? Saya tahu, tanpa Tuhan, saya mati, saudaraku. Saya tahu, tanpa pertolongan Tuhan, saya binasa, saudaraku. Oleh sebab itu, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan bicara dengan saya, ketika saya berada di beranda, di suatu disco, saudaraku, namanya disco Kolumbu, lalu saya, jam 2 malam itu, jam 2 pagi, saudaraku, saya lihat, dari tingkat 2, orang-orang pada pulang, saya lihat, saya keringatan, karena saya baru dance, saudaraku, saya lihat itu, Tuhan bicara, Daud, apakah kamu mau seperti ini terus? Saudaraku, saya kaget sekali, itu tidak ada pernah, dalam konsep pikiran saya, bahwa saya akan mau seperti ini, terus saya tidak pernah. Saudara, saya diizinkan ke disco, itu ditemani kakak saya, saudaraku. Jadi, ayah saya mengizinkan, ayah saya tidak tahu, disco itu seperti apa, tetapi, saya hanya katakan, saya suka dance, jadi, kakak saya, almarhum Yohanes, yang menemani saya, dan saudaraku, saya tidak pernah, diajarkan, stop, tidak ke disco, tidak, tiba-tiba, Tuhan bicara, ketika saya melihat, di parkiran itu, dari atas lantai dua, sampai kapan kamu seperti ini, itu kaget sekali, saudaraku, dan mulai dari kata itu, saya berubah, saya berubah, mulai dari lagu disco bang, haleluya, hastel, mulai berubah, mulai senang mendengar lagu pujian, haleluya, saudaraku, itu tidak senang lagu pujian, tetapi, ketika, bertemu dengan Tuhan, saya mulai berubah, saudaraku, perubahan, dalam hidup saya, bukan saya kerjakan sendiri, tetapi, itu pekerjaan, roh kudus, yang merubah hati saya, segala, hal yang buruk, yang dulu saya senangi, menjadi muak, dan mau muntah, kenapa, menjadi cici melihat itu, Tuhan rubah, haleluya, saudaraku, saya orang yang tidak layak, saudaraku, saya orang yang layak dihukum, tetapi, Tuhan mau, mengasih saya, Tuhan mau, menolong saya, Tuhan mau, mengambil saya, dari lumpur dosa, diubah oleh Tuhan, tetapi sekarang, mataku sendiri, memandang, engkau, saudaraku, ketika saya bertemu dengan Tuhan, tiba-tiba saja, ketika membaca firman Tuhan, itu seperti sesuatu yang dimengerti, padahal dulu tidak mengerti, saudaraku, seperti mengerti firman Tuhan, dibukakan oleh Tuhan, jadi remah, mengerti, saudaraku, senang sekali, saudaraku, saya makin tahu, siapa Tuhan saya, jadi, memandang, Tuhan, itu harus engkau alami, turning point itu harus engkau alami, Tuhan memberkati, mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memiliki firman, biarlah perkataan hambamu, yang sangat sederhana ini, Tuhan urapi, terutama Tuhan, supaya setiap orang, yang mendengarkan firman ini, mengerti Tuhan, bukan mendengar dari orang lain, tetapi mereka bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, mereka memandang Tuhan sendiri, karena itu sesuatu yang luar biasa, Tuhan kami mohon, biar roh kudus yang bekerja, roh kudus yang menolong, supaya kami bisa bertemu dengan engkau Tuhan, kami tahu Tuhan, kami minta ampun, dalam segala dosa yang dan ketidaklayaan kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan, layakkan kami, untuk bisa memandang engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari alam Bapak, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan bersekutuan dengan roh kudus, menyertai hidupmu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Tuhan menjemput engkau di awan yang bermain, amin, Tuhan memberkati saudara, salam misi Injil, dan sampai jumpa kembali, amin, selamat menampilai, Terima kasih.